Halo teman-teman semuanya, jadi di video ini kita mau bahas koin Matic ya, Matic Network dan koin ini nanti akan menjadi, akan berganti nama menjadi Polygon, jadi Matic Polygon ya, jadi Matic ini bisa menjadi salah satu koin yang menjadi bahan pertimbangan yang perlu teman-teman pertimbangkan untuk di koleksi, saya sudah mengkoleksi 26 Matic ya dan harganya hari ini itu naik sebesar 32% itu urutan nomor 2 dari Ravencoin ya jadi kita lihat dulu koin Matic itu apa sih, seperti apa sih proyeknya, oke kita lihat ya nah sekarang harganya Rp3.567 di Indodax jadi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat notifikasi setiap saya update video-video terlanjutnya oke kita diskusi-diskusi aja tentang koin-koin ya, koin-koin mana yang berpotensi ya jadi karena saya lihat akhir-akhir ini Matic ini begitu naik ya, walaupun Bitcoin turun, dia tetap naik oke kita lihat dan cepat recovery-nya ya, walaupun turun merah ya, grafiknya dan cepat recovery-nya oke kita lihat dulu, pertama di koin-geko ya, kita lihat di koin-geko itu Matic ada sekarang namanya mau berubah menjadi poligon ya, tapi disini masih Matic poligon Matic ya, kita lihat dulu disini ya, nah untuk dia masih berjalan di sistem kontrak di Ethereum ya, Matic ini dan urutan market cap di market di dunia yaitu urutan nomor ranking 60 ya, 60 dan untuk pasokan supply-nya itu ada 10 miliar dan sudah beredar supply-nya 4,9 miliar ya teman-teman, nah kita lihat feedback dari para trader itu sangat bagus sekali, 92% itu yang nge-like ya, termasuk saya nge-like juga nah kita lihat grafiknya, nah jadi kalau teman-teman melihat grafik itu, lihat max-nya ya, bagaimana perkembangan dari awal dirilis awal diluncurkan dengan harga paling rendah itu tahun 2019 ya, jadi umurnya baru hampir 1 tahun lebih ya nah umurnya hampir 1 tahun lebih dan April 2019 ya, nah dengan harga 77 rupiah dan mulai dari tanggal tahun 2001 Januari dia itu melonjak naik ya, mungkin karena udah pergantian nama dan sistemnya sudah upgrade nah naik menjadi, wow, 3 ribu lebih, nah saya beli waktu itu di harga, apakah saya nyangkut atau enggak ya enggak lah, karena saya beli waktu itu di harga 3.300 ya, pada tanggal 27, sekarang udah tanggal 3 ya oke, nah kita lihat itu ya, metik dan grafiknya cukup bagus dan ini sepertinya koinnya berpotensial ya nanti kita lihat apa sih di website resminya ya, oke kita langsung lihat dan crypto defi ya, oke berarti ini adalah salah satu project defi ya oke project defi ya, kita lihat project defi, kalau di project defi dia itu ada durutan keberapa ya metik, chain link nomor 1, ni swap nomor 2, metik, metik marker ada metik ya, disini, katanya defi, disana defi poligon atau metik, apa namanya tadi, poligon atau metik ya kok enggak ada kok enggak ada ya, di seratus besar ya, metik oh enggak ada ya, berarti enggak masuk disini, ini di seratus enggak masuk, berarti masuk di koin gecko disini, metik, poligon itu 60 ya, berarti enggak termasuk ke project defi ya, dia itu berjalan di ethereum nah, kita lihat website resminya disini, itu metik.network ya, jadi katanya disini, kita refresh dulu, saya refresh dulu oke ini, skalabel, saya transit, kita transit dulu ke Indonesia transaksi blockchain yang skalabel dan instant ya, metik, metik network ya, jadi metik network itu menghadirkan skala besar ke ethereum, ya, jadi metik berarti ini menghadirkan skala besar ke ethereum menggunakan versi plasma yang disesuaikan dengan rantai samping berbasis post oke, nah, mengapa metik? metik itu adalah aplikasi terdesentralisasi membuat kemajuan besar, tetapi ekosistem blockchain saat ini tidak siap untuk menyesuaikan skala sesuai permintaan nah, jadi, di metik ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut masalah konfirmasi block yang lambat ya ya, itu agak lambat ya kalau di ethereum karena masih generasi 1 nah, setelah ethereum upgrade, nanti mungkin akan melonjak juga naiknya jadi, ethereum ini juga masuk coin yang bagus ya, walaupun supply-nya tidak terbatas nah, oke, masalah block gas yang tinggal perlu oke, jadi berhubungan dengan itu ya versi titum metik ya ini ada fotografi, deposit branch oh, ini plasma ya ini sebagai plasma, not post oke, ini block-blocknya oke, dan fitur metik itu skalabilitas ya skalabilitas diwujudkan dengan menggunakan mekanisme operator plasma jadi, operator plasma ya, yang ini operator plasma maksudnya terdesentralisasi dengan finalitas dicapai pada rantai utama nah, kemudian throughput tinggi nah, dapat men skalakan hingga jutaan transaksi pada arsitektur pohon set chain hingga 600k transaksi per detik oh, jadi sanggup melaksanakan transaksi sebanyak 65k ya 65.000 transaksi dalam 1 detik pada 1 rantai metik nah, pengalaman pengguna oke, jadi project-nya ini bagus ya teman-teman karena dia berjalan di atas ethereum nah, jadi didukung oleh itu coinbase, binance, ventures ini adalah salah satu crypto exchange ya di luar ya jadi, yang nomor 1 itu binance mungkin coinbase ini nomor 2 ya nggak tahu saya saya tahu cuma binance saja oke, jadi penasihat oke, ini founder-nya esteban cordano pt.kim kepala teknik dompet coinbase oh, berarti coinbase ini dompetnya ya pemimpin proyek decentral oh, berarti ini gajah sama ya 3 mitra decentraline zebi decentraline adalah platform realitas virtual didukung oleh blockchain ethereum nah, kan ethereum oke oke, itu oke, jadi itu ya jadi, metik ini cukup bagus ya teman-teman dan teman-teman bisa nanti cek juga disini produknya dompetnya oke, udah ada oke, cukup bagus kalau menurut saya sih bagus ya termasuk salah satu coin yang wajib eh, bukan wajib sih yang bisalah dipertimbangkan untuk teman-teman beli ya jadi disini saya tidak menyarankan apakah teman-teman harus beli ini atau nggak nggak itu tergantung teman-teman saya hanya menjelaskan memberitahu bahwa coin ini salah satu coin yang bisa lah untuk ke depannya ya karena lihat proyeknya itu bagus ya nah, jadi itu berkaitan dengan metik salah satu coin yang bisa teman-teman pertimbangkan untuk di koleksi oke, sampai jumpa di video berikutnya terima kasih terima kasih